Di informasi lain, meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir ini membuat satwa di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi turun dari habitatnya. Iya, gerombolan monyet ekor panjang atau makaka bahkan turun sejauh 2,5 km dari habitatnya. Inilah kawanan monyet ekor panjang atau makaka yang turun dari habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Dari laporan Balai Taman Nasional Gunung Merapi, kawanan satwa ini mulai turun remu pagi di kawasan Serumbung, Magelang. Lalu sejak kami siang, kawanan makaka terlihat di desa Hargo Binangun, Takem Sleman, serta di belakang kantor Taman Nasional Gunung Merapi. Tak hanya keluar dari habitat, monyet ekor panjang juga sempat merusak warung milik pedagang di kawasan Kaliurang untuk mencari makan. Turunnya monyet ekor panjang ini bisa disebabkan berbagai faktor, namun yang dikhawatirkan adalah akibat semakin meningkatnya aktivitas erupsi Merapi. Ini baru makaka yang teridentifikasi, dan ini kita dicatatkan juga, apakah memang benar-benar karena reaksi terhadap aktivitas erupsi Merapi itu sendiri, atau memang karena jumlah pakannya yang memang sudah atau sulit ditemukan. Balai TNGE mengimbau kepada warga untuk tidak menangkap jika melihat monyet ekor panjang berkeliaran di sekitar perkampungan dan rumah. Sikita Mukas melaporkan untuk NET.